doa yang tidak diijabah oleh Allah itu berarti ditolak tidak hakikatnya doa yang tidak diijabah di dunia akan menjadi deposito di akhirat maka kemudian janganlah berdoa ngurung diwene tetap jalua karo gusti Allah kalau seorang hamba senantiasa datang kepadaku sementara permintaannya tidak saya kabulkan kok dia terus datang maka saya malu untuk tidak mengabulkan doa hamba menggusti Allah ini ku nyewon sewa coro ngabil gedung ini ku langganggu coro saya ingatkan ku lewene contoh siji bakul bakso, siji bakul es jejer bakul bakso ngedung ya Allah mugi-mugi siang hari ini turun hujan kenapa? karena kalau hujan dingin makan bakso rasanya enak yang bakul es yandung aja ya Allah mugi-mugi panas seolah lah hawa ini panas ngombe es rasanya seger ayo umpomo siang hari itu panas seperti doanya bakul es apakah berarti dongone bakul bakso ditolak? boten kok besok masih seperti itu? doa bakul bakso itu merupakan tabungan deposito dia di akhirat maka kenapa dalam kitab hikam disebutkan layamudu ta'akhuru amadil ato ma'al ilhai mujiban liyaksika janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doamu mujiban liyaksika membuat kamu berputus asa kenapa kita tidak boleh berputus asa? fahuwa duminalaka al-ijabah karena dia Allah menjamin doamu pasti di-ijabah ini kita mana-mana contoh ada dua orang ahli ibadah suami istri yang laki-laki ini kita terkenal dongone mandi dongone mandi tapi nyuan sewu orang gelem dongon jaluk sugi jadi hidupnya penuh dengan kekurangan akhirnya satu malam istrinya matur sama suaminya ada suami istri ini yang penuh dengan kemiskinan malam hari sang istri minta sama suaminya mas jenengan itu lah itu geni apa-apa jenengan dongake wang ini mesti mandi buat jenengan ini dongake awa edewi menawai edewi bisa sugi bisa ngerasaknya kesetangan di dunia ini abad-abadnya wang lanang ini kulak disambati karena wang wedok ini kunyuan sewu ya mau gak mau gelem akhirnya akhirnya sing lanang ini dong ya Allah minangkani panyunan ini bujokulau kulau nyewon kekayaan kali panjenengah solat hajat tunggu ya Allah kulau pingin sugih minangkani panyunan bujokulau langsung let dikabul kekali Allah kenapa bu dua orang suami istri ini karugusulau diwene sebongkah emas jadi emas gede ini saboto seneng segera seneng sih ini dong nah lah mas sesu doling pasar masih sugih apa itu nyewon sewu ngenteni subuh keturun begitu tidur nyewon sewu suami istri ini mimpi yang sama apa mimpinya masuk ke dalam istana di dalam surga istana ini nyewon sewu dindingnya terbuat dari emas tidak pernah keindahan istana ini dia lihat di dunia kemudian dua orang ini masuk ke dalam istana di dalam surga nyawang tembok istana di dalam surga itu botolnya hilang siji emas ini ku hilang siji kemudian orang ini bertanya kepada malaikat penjaga surga woy malaikat istana ini sangat indah tapi kenapa batu bata di dinding itu hilang sabu dijawab oleh malaikat mas istana ini sebenarnya Allah ciptakan untuk kamu besok di akhirat kenapa dindingnya itu batu batanya hilang satu gara-gara kekurang sabarmu di dunia kamu minta di dunia maka Allah ambilkan dari jatahmu di surga akhirnya apa begitu tangi yang lanang kalau yang itu ini kan dungu barang ya Allah kula rasa sugi kiri mawan ya Allah yang penting dinding surga kula utuh jadi lanjut dengan ini ku nyewon saya udi uji dengan kemiskinan dan lain sebagainya santai mawan dongone ini ku mboten sia-sia ini ku deposito di akhirat selamat menikmati selamat menikmati